Intro Jadi ibu saya baca ngeriset tentang Mana nih Perancangan interior limbah kontainer Dengan pendekatan biofilik Bener ya Biofilik sebagai pusat informasi Desain, promosi Dan pemasaran produk UMKM Di masa pandemi Maksudnya apa bu? Nah Sebitualitas itu penting akhirnya Kita bisa mencapai satu hal Yang kita akhirnya tersadar bahwa Kita juga harus berkontribusi ke orang Oke baik Hari ini spesial Penjual Hari ini saya mendatangkan sebuah Atau seorang penjual kontainer Oh enggak ya? Yang pasti ada yang menarik topik kali ini Saya mengundang salah satu tokoh Dan juga menjadi salah satu Orang yang memang ekspert di dalam dunia Perdesainan Dan hari ini saya mendatangkan Kenapa saya datangkan hari ini? Karena beliau juga menjadi salah satu 40 researcher Untuk memberi kontribusi Yang berdampak buat bangsa ini Dan juga Masuk dalam salah satu proyek Binus Riset untuk Lusantara Yang menarik Kita bahas tentang kontainer Penasaran kan? Hari ini kedatangan Bu Titi Apa kabar Bu Titi? Bu Titi Indah Yadi Indah Yani S.N.M.M.PhD Ini luar biasa Bu Sekolah mulu kapan Kapan dengan keluarganya? Ada Pak Ada ya? Balance Memang dunia pendidikan ini Buat Ibu sesuatu yang Ya inilah saya gitu ya Gimana Bu melihat itu Bu? Kan gak banyak juga Ibu sosok perempuan Sosok ibu juga Yang luar biasa Sibuk juga Dan akhirnya mau tetap Memberikan kontribusi Dalam hal ini Meningkatkan kompetensi Di dunia pendidikan itu sendiri Bu Jadi menurut saya Pendidikan itu Bisa sampai kapanpun ya Terus terang saya masuk Di program PSD itu Umurnya udah lumayan lanjut Jadi Tapi kan Pendidikan itu kan Bukan hanya untuk kita Tapi bagaimana nanti Setelah itu Kita bisa kontribusi juga Ke semuanya gitu ya Terutama untuk Keilmuan yang kita miliki Dan juga untuk keluarga tentunya Itu membuka Peluang semuanya gitu ya Menurut saya sih Apa Gak memandang itu Wanita atau pria gitu Udah berumur Atau masih muda Pendidikan sampai kapanpun Gitu juga Itu Apa yang membuat ibu Semangat untuk Ayo saya bisa Bahkan saya harus punya Tujuan tertentu Sampai mana nih titiknya gitu Apa yang membuat ibu Punya semangat itu Jadi Sebetulnya Saya itu concern ya Di Sebelum terjun ke BINUS itu Saya concern di bidang Apa Pembangunan karakter anak-anak gitu ya Jadi pemberdayaan Apa Wanita Lalu juga lingkungan Dan Apa UMKM ya Kebelanjutan UMKM Karena waktu itu Istilahnya itu masih Millennium Development Goals Yang sekarang Menjadi Sustainable Development Goals Nah dari situ Saya membuat Event-event Skala nasional ya Yang melibatkan Anak-anak muda Dan semuanya itu tadi Nah dari situ Timbul Rasa Ini kayaknya Kalau hanya sebagai Maksudnya kita berinisasi seperti itu Kayaknya ada yang kurang Kayaknya kita harus menambah Kompetensi Nah dari situ Setelah itu Keinginan untuk studi lanjut Itu menjadi terus Karena Menurut saya Keilmuwan itu nanti Bisa diturunkan Kedalam kegiatan kita Di 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 luar yang kegiatan inti Jadi waktu itu Saya masih sebagai profesional Praktisi Tapi saya juga Entrepreneur juga Jadi Studi-studi itu Tentunya akan menambah Nanti Apa Kualitas Hasil karya Menurut saya sih seperti itu Itu yang membuat saya Termotivasi gitu Gimana akhirnya nanti Kegiatan-kegiatan itu Menjadi lebih berkualitas Oke Apakah juga Mungkin ya Bu Terkadang orang juga Melihat bahwa Saya ini Hidup untuk apa sih Untuk saya lagi Atau untuk keluarga Kayaknya Udah Bukan udah cukup gitu ya Artinya Apa Ini diri saya ini Supaya bisa Bermanfaat dan berguna Buat orang banyak Apa sih yang mesti Saya harus Pernah terpikirkan Seperti itu juga Bahwa Oh iya Tentu Bahwa Ya saya Sudah saatnya Untuk memberikan Dampak besar nih Buat masyarakat Makanya saya melakukan Sesuatu dalam hal ini Sekolah lagi Atau apa yang mungkin Ibu lakukan Begitu Bu Iya Tentu itu Mungkin ya Bagi Hampir banyak Semua orang kali ya Kalau kita sudah Apa Ini sebelum Dibinus ya Tercerahkannya itu Justru ada satu masa Satu titik tertentu Tiba-tiba Kita Seperti mungkin orang bilang Melihatnya kayak titik nol Jadi kita melihat semuanya Kayaknya Udah saatnya kita Harus kontribusi Dengan semuanya Waktu itu sih Terus terang Waktu anak-anak masih kecil Simpel sebetulnya Lihat lagu anak-anak Lihat lagu anak-anak Kok Dewasa semua Akhirnya dari situ Tergerak gitu ya Untuk Membuat sesuatu yang Ya walaupun kecil Di lingkungan itu Tapi bisa Berdampak pada semuanya Nah dari situ Saya mengenal Millennium Development Ternyata ada prinsip-prinsip Sedangkan saya saat itu juga Sebagai entrepreneur juga Saya melihat prinsip Apa yang bisa diterapkan Dalam Nanti kegiatan Yang akan diselenggarakan Prinsip itu saya ambil Lalu Kegiatan tersebut Ya akhirnya Itu yang semua Yang menjadi Apa Motivasi saya Untuk Selanjutnya itu Lebih berkontribusi Ke masyarakat Titik Ada satu titik Mungkin kayak kejenuhan gitu ya Kita kerja Di sisi lain Ada ini Terus ada Titik itu yang membuat saya Maju Nah Ibu tadi bilang ya Ada kontribusi ya Sebenarnya kontribusi Apa yang Ibu Apa namanya Kontribusikan ya Ya kita ingin Mau lebih mengenal lagi Tentang Ibu ya Kalau saya baca kan Wah ibu ini Ternyata concern terhadap Dunia Desain interior Apakah ini memang Sudah disetap dari awal Atau memang ada Kecenderungan Kecenderungan gitu ya Melihat fenomena yang ada Akhirnya Memang ibu masuk ke dalam dunia ini Bahkan nanti Atau enggak Ibu melakukan satu Kegiatan riset Yang saya pikir ini Luar biasa gitu Apa sih Ibu ini siapa Sebenarnya sih Dan kontribusi Apa yang ibu Berikan Iya Jadi Terus terang Memang Dari sejak saya S2 itu Riset saya terkait Dengan UMKM Karena itu tadi Saya sebagai pelaku Bisnis juga Jadi tahu gitu Suluk-buluk Apa Naik turunnya Suatu UMKM Apa Suatu bisnis gitu ya Jadi dari situ Akhirnya Apa Membuat Membuat saya itu Lebih Apa Lebih aware lah Dengan kondisi sekitar Terus bagaimana Setelah itu Kita juga mengalami Kendala Tidak hanya Dari sisi Competitiveness Dari Apa Produk-produk Global yang Membanjiri Tapi dari sisi Material juga Jadi setelah itu Berjalannya Waktu Saya akhirnya Concern dengan Material limbah Karena waktu itu Dalam mendesain Tiba-tiba Kehabisan kayu ini Karena diekspor Kehabisan kayu ini Lama-lama Akhirnya Harus mencari Terus material apa Kira-kira yang menjadi Bisa menjadi alternatif Dari situ Memang saya akhirnya Lebih fokus Menggunakan material limbah Memasukkan unsur material limbah Itu ke dalam Rancangan interior Furniture Maupun aksesoris interior Aksesoris interior Itu yang kecil-kecil Seperti fast Dan lain-lain Jadi Seperti itu Kalau dia dari ibunya Ibu kuliah di awal Dunia desain Atau Berkecimpung dalam Apa namanya Keilmuan Apa namanya Desain itu sendiri Nah itu memang Itu menjadi satu keilmuan Yang ibu kembangkan Sampai akhirnya ibu Ngambil S3 juga Atau mungkin Ada hal lain Yang mungkin ibu Ibu Lakukan secara Terus menerus Iya jadi Memang kan Saya Basisnya memang Di desain ya Desain interior Lalu Seiring dengan perkembangan Ada juga bisnis yang Ataupun posisi Dalam satu perusahaan Menuntut kita juga harus Mengenal Bisnis dan manajemen Akhirnya Tuntutan itulah Tuntutan Saya lihat dari gelarnya ibu Ibu Agak-agak gak jelas S1 SN S2 MM S3 PHD Sekali lagi selamat ya PHD nya akhirnya Terima kasih Jadi memang itu semua Terintegrasi Saling berhubungan Karena apa Sebetulnya sih Simple ya Jadi ya itu tadi Kembali ke awal Saya ingin berkontribusi Ke masyarakat Tapi apalah saya Remah-remah Renginan Kalau gak ada Gak ada yang Reginan atau berlian nih Tadi di brief Call offline berlian Jadi kalau disini Reginan Jadi Lupa kan pak Jadi Jadi untuk MPSD itu Sebetulnya awalnya Simple ya Jadi bagaimana Kita kalau Katakan Menjadi narasumber Di tempat lain Atau kita ingin Mengeluarkan buku Atau Menulis sesuatu Karya ilmiah Kita jadi lebih Kredibel gitu Dan juga Kalau S2 Itu kan memang Itu ada tahapan Suatu pendidikan Ya Akhirnya kalau Untuk yang PhD itu Itu adalah suatu Lanjutan dari Keilmuan yang memang Nanti akan memperkuat Hasil Hasil karya Kita semua Apalagi pada saat Dia dipublish Jadi orang mengenal Ini yang nulis Siapa sih Oh dia ini Sedangkan kalau saya Pada saat itu Hanya berkarir Sebagai profesional Dengan Katakan keilmuan Yang sarjana Mungkin Orang Kurang Bukannya kurang Melirik Atau apa Tapi akan Lebih Baik Kalau itu Ditunjang Dengan keilmuan Yang lebih Tinggi Supaya kontribusinya Juga Semakin nyata Dan semakin Ada Arahannya Nah Saya undang Ibu Hari ini Kita ngobrol Ada salah satu Topik Riset yang Ini menggelitik Buat saya Karena saya Belum pernah ketemu Sama orang yang Konsen terhadap Salah satu Limbah Kontainer Saya baca Dulu ya Buat judulnya Supaya saya gak salah Jadi Ibu Saya baca Ngeriset Tentang Mana nih Perancangan Interior Limbah Kontainer Dengan pendekatan Biofilik Bener ya Biofilik Sebagai pusat Informasi Desain Promosi Dan Pemasaran Produk UMKM Di masa Pandemi Maksudnya apa Bu? Nah Baca judulnya Aduh ini gimana Coba Bu cerita Sebetulnya Pelan-pelan ya Itu sebetulnya Integrasi Dari berbagai Dari beberapa Permasalahan Sebetulnya Yang ada Di kita Jadi Memang riset ini Sebetulnya Diperuntukkan Bagi Kebelanjutan UMKM Khususnya Di bidang Desain Interior Di masa pandemi Karena kan Saat ini Untuk Sarana promosi Dan penurunan Jumlah pengunjung Yang datang ke lokasi Itu juga sangat Sangat berdampak Di masa pandemi ini Jadi Itu satu Dari sisi Kondisi pandemi Lalu juga Saat ini Kenapa Nantinya Karah limbah Kontainer Jadi sekarang Itu kan Ada kepadatan Penduduk Sehingga Akhirnya Lahan-lahan itu Semakin Orang semakin Mengecil Lahan Karena apa Mahal Bisnis pun juga Akhirnya semakin Mengecil Karena mahal Jadi artinya Ada keterbatasan Lahan ruang Lahan untuk Beraktifitas Dalam hidup Atau lahan Untuk Berbisnis Lalu juga Ada Gaya hidup Yang mobile Jadi sekarang Cenderung Mobile Mau pindah-pindah Kemana Lalu Di antara Sekian banyak Limbah Indonesia Memang limbahnya Luar biasa Itu memang Sedang diatasi Oleh pemerintah Tapi Ini kan Karena dalam riset Fokus saya Bagaimana Mencari alternatif Satu Katakanlah Satu hunian Dengan luasan terbatas Tapi yang Kayak udah siap pakai Tinggal diolah Nah itu adalah Salah satunya Dengan memanfaatkan Kontainer Tapi Ternyata Pada saat saya riset itu Jumlah limbah kontainer itu Lumayan Cukup banyak Jadi Itu adalah Peluang Untuk dimanfaatkan Lalu dari sisi Produk juga Tadi dari sisi pandemi Sudah ya Dari sisi produk juga Di masa pandemi ini Khususnya Produk itu harus Yang Lebih kreatif Dan memiliki nilai tambah Jadi tadi Seperti Bapak sebutkan Kenapa Biofilik Jadi Dengan memanfaatkan Konsep desain biofilik Yang artinya dia Menghadirkan Suasana ruang Supaya Suasana alam Itu ke dalam ruangan Dan memanfaatkan Limbah material Limbah Limbah kontainer Maksudnya kontainer bekas ya Maupun limbah-limbah Material lainnya Ke dalam rancangan Itu bisa menjadi nilai tambah Jadi katakan Produk UMKM itu Nantinya Nggak hanya sekedar Produk Tapi dia punya Storytellingnya tersendiri Jadi itu Jadi nilai tambah Lalu dari sisi Teknologi 4.0 Nah sekarang ini kan UMKM Ya UMKM ya Apalagi yang Levelnya Mikro ya Mikro itu kan sekitar 1-5 orang ya Apalagi nanti Mahasiswa kita Ada kemungkinan Setelah lulus Menjadi pengusaha Kategori mikro Itu juga Apalagi yang di daerah Jadi kebetulan Sedikit flashback lagi Jadi Saya itu Setelah PhD itu Mendapat kesempatan Untuk terlibat Dalam Program pemerintah Bekraf ya dulu Oke Itu Sebagai salah satu Tim asesor Untuk Penilaian Pemeringkatan Kota Kabupaten Kreatif di Indonesia Oh iya Nah Dan juga Saya terlibat Di Bekraf juga Program ikon Sebagai mentor Itu Programnya Inovasi Kreatif Melalui kolaborasi Nusantara Nah dengan Mengikuti dua program Tersebut Saya jadi Lebih paham lagi Situasi UMKM yang ada Di Indonesia Karena kan Saya ditugaskan Ke beberapa kota Nah dari situ Memang UMKM itu kan Ada yang memang Di pedesaan Belum Paham Teknologi Jadi disini Kami melihat bahwa Sudah saatnya Keterbukaan Wawasan terhadap Teknologi itu Juga mulai dikenalkan Nah si Riset ini Nanti Salah satunya Akan menjadi Jembatan Jembatan bagi UMKM Pemanfaatan Limbah kontener Lalu dikaitkan Biophilic Sama kaitannya Dengan UMKM Nah saya Belum melihat Bagaimana Mengkorelasikan ini Yang pada akhirnya Ini menjadi Salah satu Riset yang Akhirnya Ini bisa Diimplementasikan Atau enggak Ini menjadi Salah satu Model yang pada Akhirnya Ketika nanti Ada orang ingin Mengembangkan Hal seperti ini Dalam Apa namanya Dalam Realitanya Itu akan mudah Jadi Artinya gini Ibu manfaatkan Kontener Melihat bahwa Kontener ini Sudah sangat Mengganggu Atau enggak memang Kontener ini Atau limbah-limbah Kontener ini Menjadi satu Oportunity Sebenarnya Apakah ini Yang menggerakkan Adalah UMKM Atau memang Ini Yang Apa namanya Yang Yang ditawarkan Oleh UMKM Untuk bisa Membuat Satu sistem Ataupun Satu Menerjemahkan Tentang biofilik Itu sih Itu gimana Ibu ya Jadi gini Kembali Ke masa pandemi Dulu Memang betul Permasalahannya Seperti itu Satu persatu Tapi nanti Semua terintegrasi Dalam Riset Jadi Di masa pandemi Ini Kan banyak Orang yang Memerlukan Lokasi Fasilitas Untuk Isoman Sedangkan Mungkin Kalau di dalam Rumah Ya bisa Tapi ini adalah Perancangan ini Menawarkan Satu Solusi Untuk Fasilitas Lain dari Isoman Nah Berhubung Isoman juga Mungkin Hanya Memerlukan Space yang Kecil Itu bisa Ditempatkan Di Satu Lokasi Yang terbatas Seperti Limbah Kontainer Nah Kenapa Limbah Kontainer Limbah Kontainer Itu Sebetulnya Memiliki Banyak Keunggulan Juga Karena Dia selain Fleksibel Bisa dipindah Pindahkan Dia juga Relatif Tahan Guncangan Dan gempa Artinya Bahwa Biophilic Yang tadi Bu sampaikan Itu Adalah Sebuah Pendekatan Untuk Bisa Menciptakan Kontainer Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Tadi Misalnya Buat Isoman Dan lain sebagainya Gitu ya Biophilic Itu untuk Menunjang Healing Untuk Menunjang Proses Penyembuhan Karena Kalau Biophilic Itu Mendekatkan Manusia Dengan Alam Seperti Misalnya Nanti Di Desain Khusus Di Limbah Itu Misalkan Ada Skylight Jadi Cahaya Matahari Masuk Lalu Ada Jendela Cahaya Matahari Masuk Belum Nanti Penghawaan Natural Lalu Nanti Ada Tanaman Indoor Yang dipilih Khusus Dikombinasikan Semacam Sebuah Produk Tempat Tinggal Yang bisa Dimanfaatkan Salah satunya Adalah Untuk Isoman Tadi Iya Salah satunya Iya Tapi banyak Yang bikin Cafe Pakai Kontainer Iya Justru itu Bikin hotel Saya ada salah satu hotel Di Bandung Nginep disitu Apa Ininya Bahan materialnya Dari Kontainer Gitu Ditumpuk-tumpuk Dan itu Nyaman sekali Kita tinggal Disitu Betul Jadi Kenapa Juga Biofilic Karena Memang Ini kan Fokusnya Kami Di Hunian Yang Mungil Kalau Di luar Sebutnya Tiny House Tapi Kita pakai Limbah Limbah Kontainer Nah Nah itu Karena Apa Yunan Yang Kecil Sekian Kan Ketemunya Tempatnya Maksudnya Orang Nah itu Biofilic Itu Sebetulnya Pendekatan Aja Supaya Kita Disitu Merasa Lebih Nyaman Nyamannya Tadi Dengan Pencahayaan Cukup Sirkulasi Lalu Bentuk-bentuk Furniture Yang Mungkin Terinspirasi Dari Alam Gitu Jadi Semuanya Ngeblend Dan Bisa Membantu Rasa Relax Gitu Di dalam Ruangannya Itu Harusnya Yang Kemarin Pas saat Penuh-penuhnya Rumah sakit Masa pandemi Itu Konten itu Menjadi salah satu Alternatif Iya Karena Sudah mulai Banyak dipakai Untuk medis Juga Untuk Klinik Bisa Lalu Kenapa UMKM Nah Menurut Bapak Jadi gini UMKM Itu dalam hal ini Adalah Nanti Jadi Hasil riset Saya Sebetulnya Hasil riset Tim kami Ini adalah Sebetulnya Desain Percontohan Bagaimana Satu kontener Ini bisa Bertransformasi Desainnya Itu Menjadi Tadi Lokasi Hunian Biasa Tapi Hunian Mungil Tiny House Atau Bisa Berfungsi Sebagai Isoman Juga Dengan Nanti Di dalamnya Perlengkapannya Di Apa Dijas Lalu Bisa Juga Berfungsi Sebagai Staycation Atau Soho Small Home Jadi Intinya Bagaimana Dia Bisa Semua Bisnis Itu UMKM Itu Yang membuat Furniture Furniture Itu Semua Elemen Interior Ini Kedepannya Sebetulnya Masih agak Panjang Jadi Nanti Pada saat Tahap Pertama Ini Selesai Ini Dummy Jadi Akan Dibuat Teknologi Itu Menjadi IRVR Jadi Customer Nanti Yang bisa Datang Langsung Kelokasi Bisa Atau Nanti Dia Bisa Mengakses Tiny Itu Prototype Maksudnya Mockup Room Jadi Mockup Room Dari Para UMKM Jadi Kalau Nanti Kita Dengan Teknologi AR Atau VR Jadi Semua Database Customer Database Vendor UMKM Itu Ataupun Material Bisa Diakses Oleh Customer Jadi Kalau Dia Mau Mengganti Furniture Desainnya Atau Mau Ganti Material Warna Dan Lain-lain Bisa Nanti Berhubungan Di Komunikasi Langsung Dengan Vendor Artinya UMKM Ini Bisa Misalnya Penyedia Kursi Atau Kaca Atau Bunga Buat Di ruangan Atau Alat-alat Pendukung Lainnya Yang dimaksud Para UMKM Ini Penyedia Untuk Bisa Mendukung Tiny House Misalkan Seperti Ini Jadi Mejanya Dari Siapa Nanti Kursi Dari Siapa Itu Semua Dalam Web Kami Jadi Luarannya Ada Video Nanti Video Sebetulnya Yang harus Bisa Diakses Secara VR AR VR Atau Ada E-katalog Jadi Customer Bisa Milih Vendor Mana Yang Dia Mau Hasil Reset Ini Apa Hasil Itu Sementara Saat Ini Masih Berupa Dummy Tapi Ada Web Ada Katalog Ada Video Video 3D Bagaimana Mengakses Ruangan Itu Semacam Web Orang Untuk Mesen Ada Disitu Ada Kontainer Yang Dijual Beli Atau Disitu Disediakan Penyedia Pendukung Pendukung Atau Gimana Gambarannya Jadi Gambarannya Ini Sekarang Memang Bertahap Web Karena Masih Dummy Tapi Bertahap Kedepannya Memang Disitu Nanti Bisa Untuk Jual Beli Sekaligus Dan Konsultasi Tapi Yang Kita Tawarkan Sekarang Itu Paket Jadi Paket Untuk Hunian Biasa Tine House Dengan Interior Lengkap Paket Untuk Isoman Lalu Paket Untuk Kalau Dia Mau Jadikan Staycation Itu Pasti Lebih Lokal Konten Dia Bisa Bisa Saya Mau Gaya Sumba Kalau Ruangan Ini Mau Saya Ganti Pake Konten Menurut Ibu Gimana Bisa Masuknya Gak Bisa Izin Dulu Pak Menurut Ibu Oke Gak Saya Mau Mengganti Ruangan Ini Biar Kenian Gitu Bisa Tapi Kurang Tinggi Bisa Bisa Bapak Kalau Mau Sebetulnya Desain Interior Sedang Membuat Tiny House Abis Ini Datang Mikirin Ini Abis Itu Nanti Saya Urusannya Dengan Yang Punya Gedung Gimana Boleh Tinggal Tinggal Tinggin Biar Di Kafe Gimana Gitu Kenapa Kontenernya Langsung Di Luar Di Alam Sutra Jadi Bapak Studinya Banyak Pak Enggak Disini Dulu Biar Desainnya Baru Ini Kan Dalam Rangka Tahun Baru Pengen Sesuatu Yang Kekinian Dan Baru Ibu Boleh Jadi Advisor Kita Boleh Banget Pak Banyak Mahasiswa Para Dosen Ini Apakah Menjadi Salah Satu Penerjemahan Ibu Tadi kan Ibu Di awal Bagaimana Saatnya Bagaimana Saya Atau Diri Ibu Ingin Memberikan Kontribusi Lebih Banyak Lagi Dampak Tadar Masyarakat Apakah Ini Menjadi Salah Satu Bentuk Penerjemahan Empowering Kita Bicara Tentang Empowering Kita Punya Semangat Empowering Melihat Bahwa Keresahan Juga Yang Dilihat Atau Nggak Mungkin Ada Hal Hal Yang Yang Lain Yang Kita Bisa Manfaatkan Tadi kan UMKM Kita Bisa Empowering Limbah Pun Kita Bisa Maksimalkan Sehingga Ini bukan Hal Yang Memang Masing-masing Tapi Ibu Membangun Sebuah Sinergi Sinergi Antara Limbah Lalu Bagaimana Manfaat UMKM Juga Nanti Ada Pihak Lain Yang Bisa Memberikan Satu Hal Yang Ini Bisa Terintegrasi Itu Menjadi Satu Semangat Ibu Penerjemahan Tentang Empowering Sendiri Iya Betul Jadi Selain Hasil-hasil Langsung Dari Risetnya Itu Bisa Dimanfaatkan Masyarakat Juga Turunannya Nanti Bisa Untuk Tadi Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Jadi Bisa Untuk Materi Ajar Mata Kuliah Bisa Itu Dicacah Dijadikan Memperkaya Untuk Beberapa Program Mata Kuliah Ataupun Bisa Untuk Materi Bimbingan Atau Konsultasi Ke UMKM Untuk Dia Lebih Meningkatkan Kualitas Produknya Dan Meningkatkan Wawasannya Untuk 4.0 Ini Pemasaran Online Oke Mau Sampai Kapan Bu Atau Bagaimana Keberlanjutan Dari Apa yang Ibu Berbuat Berarti Orang Berbuat Harus Bertanggung Jok Benar Kedepannya Bagaimana Ibu Punya Espektasi Atau Mimpi Apa Jadi Memang Harapannya Kalau bisa Dilanjutkan Semoga Ini bisa Diwujudkan Menjadi Skala 1 Banding 1 Container Itu Bapak Kalau pesen Ikutan Jadi Nanti Bisa Semoga Itu bisa Dijadikan Full Skala 1 Banding 1 Sehingga Proyek Yang nanti Lanjutannya Sandai Nanti Di Proof Bisa Berlanjut Sampai AR VR Sampai Digital Twin Nah Kalau Digital Twin Lebih seru Lagi Jadi Orang Yang Gak Bisa Mengakses Di ruangan Seperti Ini Kita bisa Mengakses Dari Luar Itu Lanjutannya Seperti Itu Lalu Ada Target Target Nya Juga Maksudnya Misalkan Untuk Database Jadi Gimana Supaya Meningkatkan Database Dari Vendor UMKM Atau Dari Potensial Customer Untuk Bisa Masuk Kedalam Web Dan Juga Meningkatkan Jenis-jenis Produk Lokal Kita Sekarang Membanjir Produk Import Jadi Ini Salah Satu Kontribusi Kami Akhirnya Semoga Produk Jenis-jenis Produk Lokal Kita Bisa Lebih Meningkat Dengan Ada Ini Dengan Berkolaborasi Dengan Para UMKM Itu Oke Nah Bu Kan Tidak Semua Orang Orang Ini Punya Semangat Seperti Ibu Bagaimana Ibu Membuat Diri Ibu Ini Punya Semangat Seperti Itu Dan Ya Kita Lihat Lihatlah Ibu Saya Punya Semangat Yang Berbeda Kadang Terlalu Cuek Atau Bodo Amat Gitu Ya Saya Hidup Saya Gitu Tapi Ibu Punya Semangat Untuk Ini Apa Yang Dalam Filosofinya Ibu Bahwa Saya Punya Semangat Ini Dan Kelihatannya Bukan Sesuatu Beban Kalau Saya Lihat Ibu Cerita Tentang Apa Yang Ibu Tentukan Justru Kayaknya Pasien Keluar Saya Pengen Belajar Dengan Ibu Bahwa Semangat Ibu Sampai Sekarang Kayaknya Terus Apa Yang Membawa Ibu Atau Filosofi Apa Yang Akhirnya Ibu Punya Semangat Mungkin Ya Pak Ya Ya Itu Tadi Awalnya Saya Juga Gitu Kerja Ya Udah Ini Memenuhi Kebutuhan Tiba-tiba Ya Apa Mungkin Sudah Berkeluarga Dan lain Tiba-tiba Ada Satu Masa Tapi Mungkin Yang Bisa Membantu Kita Mempercepatkan Aras Itu Adalah Terus Terang Spiritualitas Spiritualitas Itu Penting Akhirnya Kita Bisa Mencapai Satu Hal Yang Kita Akhirnya Tersadar Bahwa Kita Juga Harus Berkontribusi Ke Orang Kontribusinya Itu Kita Bisa Memilih Kalau Bingung Ya Itu Tadi Dengan SDGs Apa Yang Bisa Kita Kontribusikan Berdasarkan Prinsip-prinsip Yang Ada Kalau Dulu Saya Pas Millennium Development Goals Itu Pilihnya Prinsipnya Yang Deket Sama Saya Karakter Pembangunan Anak Karena Tadi Gara-gara Lagu Itu Lalu Pemberdayaan Wanita Saya Lihatkan Guru-guru Waktu Itu Belum Paham Mendaur Ulang Produk Jadi Waktu Itu Saya Bikin Produk Itu Tahun 2009 Jadi Seperti Itu Jadi Dari Hal Yang Kecil Jadi Waktu Itu Memang Kita Melangkah Dari Sesuatu Yang Kecil Dulu Mungkin Dari Lingkuan Keluarga Itu Berasal Berawal Dari Lingkuan Keluarga Terus Membesar Temukan Itu Jadi Harus Fokus Harus Temukan Itu Itu Harus Ada Dan Itu Selalu Tercermin Dalam Ibu Menjalani Hidup Ini Iya Jadi Maksudnya Kita Jadi Dalam Langkah Ada Tujuan Paling Seperti Bino Sekarang Riset Harus Bisa Untuk Komdev Jadi Akhirnya Gak jadi Beban Jadi Hidup Ini Harus Ada Tujuan Ya Harus Punya Tujuan Kan Ada Ya Udah Saya Ikutin Hidup Mau Kemana Tidak Ada Dalam Prinsip Ibu Artinya Dalam Setiap Melangkah Kehidupan Ibu Harus Punya Tujuan Tujuan Karena Di Sekitar Kita Ada Orang Orang Kita Gak Bisa Hidup Sendiri Kita Pengen Bukan Pengen Maksudnya Itu Amal Ibadah Kita Bagaimana Kita Menginspirasi Orang Wah Luar biasa Saya Ngobrol Sama Ibu Tidak Terlama Tetapi Banyak Hal Yang Saya Banyak Belajar Dari Sosok Ibu Titi Indah Bagaimana Sekolah Kemarin S3 Banyak Hal Yang Mungkin Cerita Apakah Mungkin Ada Orang Yang Mungkin Membantu Yang Akhirnya Ibu Bisa Mencapai Ke Satu Titik Sekolah Dengar Dapet Biasiswa S3 Betul Jadi Biasiswa Dari Dikti Waktu itu Masih Kemendistek 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 Dikti Ternyata Setelah Saya Mendapat Biasiswa Dari BINUS Support Lagi Jadi Keluarga Saya Bisa Ikut Anak Anak Saya Sekolah Di Sana Terima Kasih BINUS Saya Surpise Adalah Saya Lulus Tepat Waktu Tiba Tiba Saya Waktu itu Di hubungi Saya Waktu itu Masih Diri Karena Jadi Mentor Di Kabupaten Siak Bu Tanggal Sekian Ternyata Disitu Ada Apa Mendapat Apresiasi Dari BINUS Atas Lulus Tepat Waktu PSB Saya Terima Kasih Terima Kasih Saya Sampai Saya Loh Kok Dalam Apa Konfer Ada Banyak Orang Ternyata Surpise Terima Kasih BINUS Jadi Sudah Itu Tadi Tanpa Disangkakan Jadi Kalau kita Berbuat Baik Dapat Besiswa Tepat Waktu Dapat Lagi Bu Maksudnya Setelah Lulus Dapat Dari Justru Kita Didorong Ayo Tepat Waktu Diberikan Apresiasi Dan Yang Membuat Saya Bersyukur Ternyata Pada Saat Kita Berbuat Mungkin Itu Hikmah Pada Saat Saya Dulu Membuat Event Nangis Event Pendanaan Dulu Dapat Support Dari Pemerintah Juga Tapi Kan Sisanya Ternyata Itu Berbalik Mungkin Akhirnya Anak-anak Saya Bisa Ikut Sekolah Itulah Yang Mungkin Bisa Menginspirasi Yang Lain Untuk Bisa Terus Berbuat Terkadang Kita Ya Nggak Perlu Hitung-hitungan Dulu Berbuat Baik Saja Berbuat Baik Orang Bilang Katanya Pasti Kebaikan Datang Dari Mana Aja Betul Bu Makasih Banget Sama Ini Juga Bahkan Sekarang Masih Rame Juga Gitu Ya Hopefully Mudah-mudahan Ibu selalu Sehat Keluarga Juga Sehat Yang penting Katanya Bahagia Kalau bahagia Itu bisa Menstimulasi Organ Tubuh Kita Untuk Kinerja Melakukan Kinerja Dengan Baik Dalam Arti Bisa Mendukung Kita Selalu Sehat Kapan 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 Kita Main Kontainer Kontainernya Ibu Boleh Nanti Nanti Di sini Di lab BINUS Di Anggrek Nanti Kita Di situ Thank you Dan saya Tunggu Kontainer Ruangan CMC Boleh Thank you Kita Banyak Belajar Let's Close This Thank you